Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali kita bertemu lagi di channel yang sederhana ini Semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu Tanpa kurang satu nikmat apapun Dalam video kali ini Saya mau berbagi ke teman-teman sekalian Mohon diperhatikan Apa yang akan saya sampaikan ini ya Ada 3 hal Yang akan membuat kerugian Bagi anda Saat pengajuan klaim Saat pengajuan klaim asuransi Jadi ada 3 hal Yang akan membuat Berpotensi membuat klaim Asuransi mobil anda, pengajuan klaim Asuransi mobil anda itu ditolak ya teman-teman Yang pertama itu SIM, jadi Saat anda ingin mengajukan klaim Ke asuransi gitu kan, klaim asuransi Mobil anda ke perusahaan asuransi Tempat kendaraan anda Di asuransikan, itu Biasanya pihak asuransi meminta Dokumen-dokumen, tidak terkecuali Yang salah satunya itu SIM SIM itu adalah surat izin mengudi Yang sudah sama-sama kita tahu Jadi SIM ini Yang diminta itu SIM pengemudi mobil Saat mobil mengalami insiden Atau kerugian Begitu ya teman-teman Jadi misalnya Nama pemilik polis itu Si Ahmad Begitu kan Jadi saat pengajuan klaim asuransi Saat mobil tersebut insiden Siapa yang mengemudikan mobil tersebut Apakah mobil tersebut Dikemudikan oleh saudara Ahmad tadi Si pemilik polis Atau dikemudikan oleh orang lain Jadi saat terjadinya kerugian Atau insiden Jika lo mobil tersebut Dikemudikan oleh orang lain Maka SIM yang dilampirkan itu adalah SIM si pengemudi mobil Saat terjadinya kerugian Nah itu dia Satu yang berpotensi Membuat klaim anda ditolak itu SIM Jadi SIM ini harus dalam kondisi aktif Saat terjadinya kerugian Begitu ya teman-teman Jadi gak bisa kita ngajuin klaim asuransi mobil itu Mobil kita hancur Terus kita ajukan dengan kondisi SIM yang mati Begitu Apalagi saat terjadinya insiden Saat terjadinya kerugian SIM tersebut SIM kita tersebut dalam kondisi Habis masa berlakunya Itu Maka secara otomatis Klaimnya akan ditolak oleh pihak asuransi Oke Lanjut kita ke yang kedua Jadi Saat pengajuan klaim Klaim asuransi kendaraan Itu juga pasti akan diminta STNK kendaraan tersebut Kendaraan yang mengalami insiden Gitu kan Dan mohon teman-teman perhatikan Saat mengajukan klaim ke asuransi Pastikan STNK kendaraan STNK mobil teman-teman tersebut Dalam kondisi aktif Dalam Tanda kutip Masih berlaku Gitu ya Karena Kalau STNK tersebut tidak berlaku Maka Pihak asuransi Juga pasti bakal menolak Klaim yang teman-teman ajukan tersebut Ya STNK nya yang berlaku Kalau pajak Pajak tahunan Dia di STNK kan ada dua lembar kan Yang satu lembaran STNK Yang satu lembaran pajak Jadi Yang harus aktif ini Yang lembaran STNK Kalau untuk lembaran pajak Itu di beberapa asuransi Memang masih ada yang memaklumi Dan masih mau menerima Dan memproses Klaim yang diajukan oleh Konsumen atau nasabah Tapi kalau sudah Lembaran pajaknya yang mati Itu maka secara otomatis Pasti Klaim yang kita ajukan itu Pasti akan ditolak oleh pihak asuransi Oke Itu dia yang kedua teman-teman Lanjut kita yang ketiga Yang ketiga ini Ini juga Sangat penting Apa Kaitannya dengan Pengajuan Dan persetujuan Yang akan diterbitkan oleh pihak asuransi nantinya Begitu ya Jadi Hal yang ketiga ini adalah Kronologis kejadian Jadi begini teman-teman Saat kita mengajukan Klaim asuransi mobil itu Biasanya pihak asuransi Staff klaimnya Di bagian asuransi Itu bakal menanyakan Perihal kronologis Kejadian mobil Kenapa mobil tersebut Bisa insiden Cerita Mobil tersebut Sebelum insiden Biasanya itu Ditanyakan Di asuransi Gitu ya Jadi Apabila teman-teman sekalian Mengajukan klaim asuransi mobil Tapi Dalam tanda kutip Teman-teman mengarang Cerita kronologis kejadiannya Itu juga Potensi untuk klaim anda Ditolak Sangat besar Contoh Contoh hal ini begini Contoh kasusnya begini Mobil teman-teman Lagi berjalan nih Di jalan raya Gitu kan Tiba-tiba Ada mobil di depan Yang melakukan rem mendadak Dan teman-teman Menabrak mobil tersebut Sudah Jadi Saat Melapor ke asuransi Begitu kan Anda sebutkan Cerita kerusakan Mobil anda tersebut Bukan begitu Teman-teman Sampaikan ke pihak asuransi Bahwa Mobil tersebut Saat sedang terparkir Ditabrak oleh Mobil lain Yang sedang berjalan Begitu kan Sehingga mobil anda Mengalami kerusakan Maka nantinya Ada kemungkinan Tim survei Dari pihak asuransi Melakukan Investigasi Dan cek Ke lokasi kejadian Karena di keterangan Keterangan yang dimintakan Nantinya pasti ada Tempat kejadian Perkara Tanggalnya juga ada Jamnya ada Tempat kejadiannya Pasti ada Mereka lakukan Survei ke situ Tidak ditemukannya Ada kejadian Bahwa Mobil Anda parkir Ditabrak Oleh mobil lain Yang sedang berjalan Itu juga menjadi Satu potensi Klaim asuransi Yang kita ajukan Ke asuransi Itu ditolak Jadi Buat teman-teman sekalian Kalau mau ngajukan Klaim asuransi mobil Ya silahkan Ajukan aja Gak ada masalah Ceritakan juga Tentang kronologis kejadian Yang sebenarnya Sampaikan saja Kepada pihak asuransi Untuk menghindari Seperti yang saya sampaikan tadi Klaim asuransi Yang anda ajukan Yang teman-teman ajukan Ke asuransi Ditolak oleh pihak asuransi Oke Itu dia tiga hal Yang perlu anda perhatikan Dalam Pada saat pengajuan asuransi Yang pertama Sim anda saat mengalami insiden Harus dalam Masa berlaku Atau aktif Yang kedua STNK mobil anda Itu juga harus Dalam kondisi berlaku Atau aktif Yang ketiga Ungkapkanlah fakta kejadian Yang sebenar-benarnya Jangan ada yang Dalam ternyata kutip Di Apa ya Dibohongi gitu ya Disampaikan yang tidak benar Karena Itu sangat berpotensi besar Untuk membuat Klaim asuransi mobil anda Ditolak Oke teman-teman Saya berpesan Mari bijak Berasuransi Gitu kan Jadi Bagi teman-teman sekalian Yang punya polis asuransi Kendaraan Ya teman-teman Baca aja Polis asuransi itu Disitu ada perjanjian-perjanjian Ketentuan-ketentuan Apa yang boleh Apa yang bisa Dan apa yang tidak bisa Apa yang dimenarkan oleh penanggung Dan apa yang tidak boleh Dilakukan oleh tertanggung Gitu ya Sekali lagi Mari bijak berasuransi Dan Pada intinya Kalau anda mau cari asuransi mobil Gitu kan Jangan lupa cari saya Karena memang Itu spesialisnya saya Sekian video kita kali ini Insya Allah kita akan Bertemu kembali di Lain waktu lain kesempatan Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Indonesia Sampai jumpa